Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz mau menginfokan terkait dengan ujian praktek. Nanti kan di kelas 6 itu ada ujian akhir, tapi bentuknya dalam bentuk praktek. Jadi tidak ada teorinya. SBDP itu tidak masuk di ujian secara tertulis. Tapi nanti masuknya di karya, masuknya di penilaian karya. Jadi kayak gitu. Apa tugas kalian? Apa yang karya yang harus kalian buat? Ini penting ya. Silahkan kalian nanti... Ini siapa ini? Izin nggak ikut Zoom, mau ikut latihan. Oke, nanti tanya temannya ya Mbak Kanza. Ujian prakteknya, ini Ustadz akan buat... Nanti serempak seluruh kelas 6 itu sama. Yaitu membuat satu, satu reklama. Membuat satu reklama. Satu reklama. Bentuknya boleh bebas. Bentuknya reklama itu kan bermacam-macam. Boleh menggunakan poster, boleh membuat poster, boleh membuat baliho misalkan. Atau membuat sepanduk. Tapi bukan ukuran baliho yang seperti di jalan-jalan, bukan. Bukan itu. Ukurannya nggak sama seperti yang di jalan-jalan. Intinya kita membuat contoh. Contoh poster, contoh sepanduk, contoh baliho, contoh misalkan kamu buat pamflet, boleh. Buat brosur, boleh. Nah, gitu ya. Jadi nanti Ustadz akan contohkan nih. Contoh apa itu karya-karya tersebut. Jadi nanti kalian bebas. Temanya bebas. Kamu pilih tema tentang komersial, yang komersial, ataupun yang non-komersial. Boleh. Misalkan Ustadz, aku punya usaha di rumah. Misalkan orang tua aku punya usaha ayam geprek. Nah, itu kamu membuat iklannya. Boleh dalam bentuk baliho. Pokoknya baliho itu iklan di baliho, di jalan-jalan itu. Modelnya seperti itu boleh. Atau kamu membuat, pokoknya kayak brosur. Atau kayak, pokoknya intinya kamu mengiklankan. Usaha kamu. Boleh kayak gitu. Misalkan ayam geprek. Apa gitu ya. Misalkan kalau Mas Karel itu pascik. Nanti kamu pascik. Terus kasih slogannya apa. Kayak gitu. Boleh ya. Seperti itu. Terus ada gambarnya. Yang pasti ada gambarnya ya. Tidak cuma tulisan. Gambarnya yang simple boleh. Yang penuh itu boleh. Silahkan kalian bebas berekspresi. Intinya ini karya dalam bentuk reklame. Reklame boleh non-komersial atau komersial. Kalau yang non-komersial, misalkan contoh. Gunakan masker. Nah, itu tidak komersil itu. Itu kepentingannya untuk penerangan. Untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Gunakan patuhi 3M apa saja. Misalkan kayak gitu. Nanti di gambar ada gambar masker dan sebagainya. Nanti silahkan kalian bisa cari referensi di Google banyak sekali. Ini Ustadz akan contohkan beberapa karya. Ini bisa kalian gunakan sebagai referensi. Nah, ini. Kelihatan ya. Nah, ini adalah bentuk poster nih. Nah, kayak gini nih. Ini adalah bentuk poster. Ayo patuhi protokol kesehatan. Nah, pakai masker. Nah, kayak gini nih ya. Bisa, seperti ini. Boleh. Boleh, seperti ini. Terus, atau yang model kayak gini. Buku adalah jendela dunia. Mari membaca buku. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, ini kan non-komersial. Ini juga termasuk dalam reklama. Ini kan intinya kita menemberi penerangan ke orang. Mengedukasi ke orang. Sebuah iklan juga ini. Tapi bukan iklan yang komersial. Mari membaca buku. Nah, seperti itu. Atau yang seperti ini. Ayo, hemat energi. Gambarnya lampu, terus dimatikan. Nah, kayak gini. Ini kalian bisa search aja di Google. Googling. Tapi jangan sama. Jangan kita niru gambarnya orang lain. Sama persis. Jangan. Agak dirubah dikit lah. Misalkan tulisannya agak diganti. Kayak gitu. Boleh ya. Jadi, jangan apa. Plekser ya. Bahasa Jawanya itu. Plekser. Itu sama persis. Jangan. Kamu buat. Oh, aku mau nyonto ininya aja. Nanti warnanya tak bedain. Nah, gitu. Tulisannya tak ganti. Kayak gitu. Terus, yang lain lagi. Nah, ini. Tanamlah pohon, lestarikan lingkungannya. Ini gampang sekali. Sering banyak dijumpai. Nah, ini yang agak bagus. Ini kayak gini. Bagus sekali. Ini pakai crayon ini. Buatnya. Lawan Corona. Nah, ini ada gambarnya. Seperti ini. Nah, ini. Ini adalah sebuah bentuk reklame. Ini meskipun ini dalam bentuk poster. Nah, orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Terus, coba cari yang lain ya. Misalkan buat baliho. Contoh baliho ikan ya. Reklame. Nah, atau reklame ini, wey. Reklame komersial. Nah, ini ya. Nah, ini. Reklame komersial itu kamu membuat kayak contoh. Nah, ini. Panta. Ceriakan hari-harimu. Segarkan sensasimu. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kalian gunakan. Bisa kalian contoh nih. Misalkan ini fantanya diganti tulisan. Ayam geprek. Siapa gitu ya. Ayam geprek apa. Atau cari kata-kata yang lain ya. Atau kamu jual baju misalkan. Atau jual. Boleh ya. Ini nanti tulisannya. Ini slogannya ini ditulis. Ceriakan hari-harimu. Segarkan sensasimu. Nah, kayak gitu ya. Atau ini misalkan. Kata-kata-kata-kata-kata. Boleh nggak lihat. Apa? Kalau itu buatnya di sekolah apa gimana? Nah, buatnya nanti di rumah masing-masing. Tidak di sekolah. Itu buat proyek. Proyek kalian. Itu harus digambar atau ditengkel-tengkel. Nah, nanti ya sebentar. Ini sementara modelnya kayak gini. Boleh bebas. Silahkan bereksplor. Yang penting tidak niru punya orang lain. Maksudnya niru itu misalkan aqua. Aqua kan punya orang lain. Teh pucuk itu kan punya orang lain. Nah, harapan Ustadz itu punya emu sendiri. Kamu membuat kayak usaha dagang gitu ya. Kayak perusahaan sendiri. Misalkan boleh kalian. Misalkan bukan aqua. Misalkan apa gitu ya. Nah, itu air minum. Air minum kemasan. Segarnya. Khas air pegunungan. Misalkan kayak gitu. Tapi itu produk kamu sendiri. Nah, seolah-olah itu produk kamu sendiri. Nah, itu ya. Ibaratnya kamu punya usaha, punya perusahaan. Dan kamu membuat contoh iklannya. Reklamannya. Jangan niru Coca-Cola kayak gitu. Coca-Cola kan punya orang lain. Kamu nirunya hanya ini aja. Model iklannya saja. Kayak gini. Ini kan model iklannya saja. Misalkan Floridina. Nah, ini misalkan Meka Madinah. Minuman segar. Seperti ini boleh. Nah, itu ya. Jadi, silakan kalian membuat reklama sebebas-bebasnya. Idenya, yang penting tidak menggunakan nama perusahaan orang lain. Ya, itu. Itu yang komersial. Kalau yang non-komersial, ya tadi. Yang non-komersial itu yang kayak poster. Pokoknya intinya untuk penerangan. Untuk edukasi kepada masyarakat. Nah, kayak gini. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada gambar sampah kayak gitu. Nah, itu ya. Itu karya yang harus kalian buat. Nah, sekarang gimana sih Ustadz? Apakah digambar atau gimana? Nah, Ustadz akan membebaskan kalian. Boleh pakai gambar manual. Gambar manual itu pakai tangan. Tangan ini pakai nanti digambar, terus diwarnai yang bagus. Kayak gitu boleh. Atau kalau kalian yang bisa mendesain. Mendesain dengan komputer. Boleh pakai desain komputer. Nah, itu ya. Yang tidak boleh itu kamu mengambil karya orang lain di komputer. Nah, itu enggak boleh. Ustadz ketahuan. Ustadz tahu. Ini karyanya siapa? Tahu. Jangan sekali-kali mengambil karyanya orang lain, terus kamu aku-aku sebagai karyamu. Itu tidak boleh. Nah, itu ya. Kalau yang membuat secara manual, membuat dengan tangan kita sendiri, menggambar dengan tangan kita sendiri, itu nanti kertasnya minimal ukurannya adalah A3. Yang besar sekalian. Yang besar. Jadi biar mantap sekalian. Nanti kalau dipajang di mana? Di dinding-dinding tembok. Di ini, di sekolah kita. Itu biar keren ya. Gede gitu kan, bagus. Tapi kalau cuma ukuran HVS stock kayak gini ya, seukuran HVS gini kekecilan ini menurut Ustadz. Jadi biar mantap. Kalau bisa ngambil Google, terus habis itu ditempel gitu gimana, Tadz? Enggak boleh. Ngambil Google, ditempel gitu kan punya orang lain. Enggak foto, cuma foto kayak foto tempat sampah gitu, Tadz. Oh, ditempelnya maksudnya gimana? Ya kayak ada foto tempat sampah gitu, misalnya kayak mau buat. Oh ya, boleh. Kamu bisa cari di yang PNG-PNG itu loh. Gambar-gambar PNG. Jadi gambar yang sudah terpotong. Jadi misalkan sampah itu ya sampahnya saja. Itu namanya gambar PNG. Kalau gambar JPG itu kan biasanya bentuknya kan gede ya. Otak gitu lah. Kalau PNG itu biasanya, misalkan kamu cari tempat sampah gitu ya, adanya sampah. Nanti tinggal ditempelkan di software editing itu bisa. Boleh ya? Kalau misalnya kayak gitu di crop, terus dipotong, terus dipilih. Di crop gitu ya? Ya boleh aja sih, boleh. Ntar terus tak trim. Ya, boleh. Ya, tapi yang penting tulisannya kamu sendiri loh ya. Jangan meniru tulisan di itu ya. Misalkan di situ buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu ya kamu kata-katanya ya dari kamu sendiri. Fontnya ya kamu sendiri. Kalau misalnya tahu-tahu secara tidak sengaja sama tulisannya gimana? Ya, nanti Ustadz tahu ya. Ini disengaja atau tidak itu tahu Ustadz. Karena Ustadz sudah berpengalaman ya. Sudah berpengalaman melihat karya-karya yang menjiplak dan yang tidak menjiplak. Njiplak itu dalam artian njiplak itu tinggal copy paste gitu ya. Ustadz nggak suka. Tapi kalau kamu berkreatif misalkan, oh ambil gambar tempat sampah di sini. Oh gambar pohon ikut ini boleh kayak gitu ya. Yang tidak boleh itu cari di Google, di download, terus di print. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak ada usaha namanya ya. Harus di edit dulu. Di edit dulu boleh ya. Nah, yang gambar tadi, yang gambar manual itu tadi kertasnya kertas karton. Kertas gambar karton itu polos itu ukuran A3. Silahkan kalian bisa cari di toko alat tulis banyak sekali. Beli kertas karton ukuran A3. Terus, kalau yang desain dengan digital, nanti juga sama di print. Di print. Di print. Di print. Kalau bisa ukurannya juga A3 ya, besar ya. Tapi kalau ukuran print itu kadang kan cuma se-HVS ini ya. Kalau print di komputer, apa di rumahmu ya. Punya printernya kan hanya ukuran, apa ini ukuran AVS saja. Nah, kamu bisa cari di digital printing itu loh ya. Potret atau landscape? Boleh bebas. Potret boleh, landscape boleh. Kalau bisa, dua-duanya ada ya. Nanti di kelas enam itu ada yang potret, ada yang landscape. Biar berakam. Jadi tidak cuma semua potret, semua, atau semua landscape tidak jadi bisa bermacam-macam. Atau berbentuk. Sepandu itu boleh. Sepandu itu kan memanjang. Panjang gitu ya. Itu boleh juga. Nanti misalkan aku mau buat model sepandu, Ustadz. Panjang gitu. Itu nanti dipotong sendiri. Boleh kayak gitu ya. Boleh. Sepandu itu ya. Kamu tahu sepandu yang biasa membentang di jalan-jalan itu ya. Itu ya. Intinya, kalian membuat reklama, boleh komersil, boleh non-komersial. Boleh digambar sendiri, boleh diedit di komputer. Yang tidak boleh adalah copy paste punya karya orang lain ya. Tanpa proses editing langsung di-print itu tidak boleh. Ustadz tahu nanti. Terus itu, ukuran kertas, kalau bisa A3 yang besar ya. A3 itu ya lumayan besar ya. A3 itu agak besar banget sih. Ya enggak besar banget. Tapi standar lah. Itu nanti kalau di apa. Boleh dipigura, boleh. Atau tidak dipigura, enggak apa-apa ya. Kalau pengen bagus nanti dipigura. Nanti itu buat sumbangan, buat sumbangan ke sekolah ya. Sekalian ya gitu. Jadi tinggal ini karyamu tempel di kelas 6 atau di kelas mana lah ya. Biar abadi di situ. Kamu dikenang ya. Ya gitu ya. Ada yang ditanyakan? Enggak ada yang ditanyakan? Silahkan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ustadz Udin. Mumpung ini bertemu langsung ini ya. Jadi nanti sudah memiliki gambaran, rancangan gitu. Silahkan. Ya. Intinya kamu nanti bisa nyari aja di Google ya. Di Google contoh-contohnya sangat banyak sekali ya. Boleh contoh poster, boleh contoh iklan, iklan komersial, iklan perusahaan boleh. Jika nanti kamu punya cita-cita membuat sebuah perusahaan, ya lebih baik juga bisa dibuat iklannya dari sekarang. Ya itu. Misalnya cita-cita punya bisnis apalah ya, bisnis itu, boba misalkan. Nah kamu buat desain, rancangan desain, iklannya biar menarik, biar boba-mu itu bisa laku itu seperti apa. Nah itu. Kalau enggak itu ya buat poster ya tentang non-komersial, tentang media edukasi untuk masyarakat. Contohnya, ya kayak tadi, ya patuhilah 5M. Nah nanti disebutkan. Terus ada gambarnya itu ya, virus corona atau apalah. Itu nanti silahkan kalian boleh berekspresi di situ ya, secara kreatif di situ. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini sampai kapan ya Ustadz pengumpulannya? Kira-kira. Untuk SBDP jadwalnya nanti bulan Februari pertengahan. Nanti mau gue anjenakan membuat deadline mau Februari pertengahan. Februari ya. Ini masih kalau bisa dikumpulin sebelumnya. Ya enggak apa-apa. Lebih baik. Intinya pertengahan Februari ya, sebelum milat ya, berarti tanggal 15 gitu, Peripun Ustadz. Oke, motor nomor Ustadz. Ya. Tanggal 15 Februari ya, deadline-nya. Silahkan kalian bisa merancang dari sekarang. Masih banyak waktunya, masih sangat lama waktunya ya. Ini ya, hampir satu bulan lah. 15 Februari. Nanti kalau enggak mengumpulkan, yaudah, enggak dapat nilai nanti ya. Ya. pentas musiknya buat milat jadi gak tau. Jadi nanti ya, nanti Ustadz infokan. Enggak, enggak, yang kemarin itu loh Ustadz. Apa? Pentas yang lagi. Oke kok, yang aku musikal fisik. Malah, musikal fisik. Ya, nanti jadi. Nanti saya infokan lagi nanti. Ada yang perlu ditanyakan? Mas Arham? Ustadz ini tuh sebenarnya, ini PA atau gimana sih? Masa persetanya dari tadi cuma 21, 24. ya nanti kan ada rekamannya itu. Nanti bisa dilihat rekamannya. Bisa dibagikan ke yang lain. Intinya, nanti kamu juga membagikan ke teman-temanmu ya. Menginfokan juga. Buatlah karya yang bagus. Pesan Ustadz terakhir ini, buatlah karya yang benar-benar maksimal. Jangan, eh sak-sak eh weh Ustadz. Kok sak-sak eh? Ini sak-sak eh ki ya. Yang penting lulus. Nilainya 75. Lulus 75. Ini man-man. Masa ujian praktek. Untuk ujian terakhir, nilainya cuma 75. Kan iman-man. Ya. Ojo sak-sak eh. Jadi harus benar-benar maksimal. Orang bisa menggambar. Ya. Diusake lah ya. Misalkan minta bantuan. Maksudnya bantuan itu bukan dibuatkan lah ya. Tapi minta bimbingan. Ya. Bimbingan dari orang tua boleh. Atau kakak. Atau siapa ya. Tetangga. Boleh. Gak punya kakak tadi. Idenya dari kamu sendiri. Idenya harus dari kamu. Gak punya kakak tadi. Ya. Ya. Kamu nanti sendiri ya mandiri. Kamu sudah bisa mandiri. Bimbingan ngegambar. Tad aku minta tolong adikku aja. Ya. Boleh. Tapi idenya dari kamu pokoknya. Tad apapun. Pakai cat juga gak Tad? Eh? Pakai cat gitu. Muarnainya. Pakai apa? Bisa. Bisa ngedit lewat. Kalau lewat laptop. Tad. Bisa mau edit lewat. Pakai. Kan tadi Ustaz bilang ada yang pakai crayon. Kalau pakai cat gitu. Boleh. Pakai cat boleh. Pakai crayon boleh. Cat air. Cat poster. Ya. Pakai cat poster itu paling asik itu ya. Kalau yang kewarnaan basah. Itu nanti pakai cat poster boleh. Crayon boleh. Pensil warna juga boleh. Ya. Bebas. Intinya jangan cat tembok. Cat tembok. Ya. Nanti mengeras. Nanti mengeras. Ya. Cat tembok ya buat poster di tembok. Tapi ini di kertas. Kertas itu paling gampang. Itu kalau yang media kewarnaan basah itu ya. Ada cat air atau cat poster. Nah itu aja. Posternya ada atau nggak? Ada cat poster itu malah lebih. Paling lebih mudah nih menurutku. Paling asik itu pakai cat poster. Kalau cat air itu tipis banget. Ini kalau cat poster itu lebih tebal dan lebih enak pakainya. Kalau nggak bisa yuk pakai crayon. Kalau cat akrilik. Akrilik ya boleh. Cat akrilik atau cat poster boleh. Sudah ya. Nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Ustadz cukupkan ya. Nanti kalau pengen tanya-tanya bisa Jabri aja ke Ustadz ya. W.A. Ustadz. Yang penting itu pengumpulan tanggal 15 Februari. Oke saya tunggu karya kalian tanggal 15 Februari. Nanti dikumpulkan di kelas 6 aja nggak apa-apa nanti ya. Dikumpulkan di kelas 6 aja nggak apa-apa. Oke cukup ya. Dari Ustadz kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mongga Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Ustadz Udin. Sangat jelas ya penjelasannya. Dan setelah ini anak-anak bisa merancang dulu. Jadi datanya tadi tanggal 15. Nanti bisa sampaikan juga ke yang masa hari ini. Dan rekamannya nanti bisa disimak. Demikian untuk kegiatan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada P.I. Inggris. Di sini nggak ada yang lainnya. Baik kita akhiri dulu. Kemudian nanti tanya-tanya ya. Kita akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Baik.